Dinas Perhubungan Tanjung Jambung Barat terus menggenjot sektor PAD dari parkir, sebab setiap tahunnya target PAD dari sektor parkir masih tergolong rendah atau tidak tercapai target. Namun di tahun 2023 ini pihak di Sub Tanjung Jambung Barat akan menambah personil juru parkir, agar PAD dari sektor parkir pada tahun ini dapat mencapai target. Dengan adanya juru parkir di setiap titik jalan berpotensi menambah pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor parkir yang telah diatur oleh Dinas Perhubungan. Namun kenyataannya terkadang masih juga ditemukan masyarakat yang enggan membayar parkir, meskipun juru parkir maupun petugas parkir telah ditugaskan sesuai aturan yang berlaku. Pemungutan distribusi parkir ini telah diatur pada Perbub No. 17 tahun 2022, sehingga pada tahun 2023 ini PAD parkir terus digenjot agar dapat tercapai sesuai harapan. Kepala Dinas Perhubungan Tanjung Jambung Barat Syamsul Johari membenarkan, jika di tahun 2023 ini sektor PAD dari parkir akan digenjot. Sehingga dari pasar tersebut ada beberapa jalan di dalam kota Kuala Tungkal dan pihaknya telah menempatkan juru parkir maupun petugas parkir. Selain untuk memungut distribusi parkir, para juru parkir dan petugas parkir juga dilengkapi dengan rompi dan karcis parkir dari disop Tanjung Jambung Barat yang dikatakan oleh Samsul. Tahun ini jumlah titik yang akan dijaga oleh juru parkir bertambah sebanyak 13 orang. Bahkan ada beberapa jalan di dalam kota Kuala Tungkal yang berpotensi menjadi peluang parkir. Ada pun jalan yang dimaksud yakni jalan pahlawan dan juga jalan Sudirman. Karena target sektor PAD dari parkir ini masih sama seperti tahun 2022 yang lalu, yang mana pada tahun 2022 yang lalu target kita belum tercapai dengan alasan karena jumlah personit terbatas, sehingga juga untuk memaksimalkan ya adik kita sektor PAD dari jalannya tidak terlaksana. Dan juga di tahun 2022 kita sudah ada perbuk nomor 17 tahun 2022 tentang petugas teknis pengelolaan petugas sepatu tepi jalan. Nah dasar tersebutlah kita menugaskan ya perorang, per individu untuk menjadi juru parkir sesuai dengan petugasan. Lebih lanjut, Samsul menegaskan bahwa sejauh ini pengelolaan parkir di setiap titik tepi jalan yang ada di kota Kuala Tunggal. Ia pastikan tidak ada kerjasama dari pihak ketiga maupun petugas parkir ilegal sebab saat ini pengelolaan parkir masih tetap pada linding sektor dinas perhubungan Tanjab Barat. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.